Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya banyak-banyak minta maaf Ketika saya membahas tentang Bagaimana sebaiknya orang tua berkomunikasi dengan anak Ketika saya membahas bagaimana Kemudian seorang ayah harus memiliki seorang anak Jangan sampai seorang ayah yang punya anak Tidak merasa memiliki anaknya Karena tidak pernah bicara Ketika saya bicara tentang bagaimana Seorang anak merasa memiliki ibunya Karena bisa diajak ngomong, diajak curhat, diajak ketawa Diajak menangis, diajak cerita Tapi si anak tidak pernah mendapatkan ibunya Karena ayah dia punya sibuk terus kemana-mana Lalu saya mengajarkan lewat layar kaca Sebaiknya Anda mencontoh Rasulullah Mencontoh para sahabat Mencontoh para nabi Ketika mereka semua meluangkan waktu untuk anak-anaknya Pada saat itu Pemirsa yang belum punya anak keturunan menangis Ya Ustadz Saya tersentuh dengan tayangan Ustadz Ketika saya tidak punya anak keturunan Saya melihat, saya membayangkan Ya Ustadz Saya membayangkan saya makan gak sendiri Saya bersama anak saya Lalu saya nyuapin anak saya Saya membaca Twitter anda semua Di at Yusuf underscore Mansur Dan di wisata TN TV Punya email at yahoo.com Saya bicara komentar anda semua Dan saya pun ikut menangis Karena memang bahagia sekali ya Ketika mandiin anak Nyuapin anak Saya kan suka share tuh gambar di Twitter ya Di at Yusuf underscore Mansur Betapa saya bahagia sekali ketika pulang Misalkan kayak sekarang nih Saya pulang kemudian saya menggendong anak saya Di pagi hari berbandingan matahari Saya memeluk Aisyah Lalu kemudian membaca wakia Atau saya kemudian menggemblok si Abang Kun Menggemblok si Hafiz Ke pesantren untuk duduk Ikut berjamaah bersama para santri Saya membayangkan anda yang tidak punya anak keturunan InsyaAllah kita akan selipkan di pagi hari ini Doa supaya anda semua pemirsa Bisa memiliki anak keturunan Langsung juga disabat Mereka-mereka Atau anda semua yang tidak punya jodoh Dan kita akan belajar bagaimana Doa untuk menghadirkan Saudara-saudara semua punya jodoh Tapi baik sebelum kita memulai Kita akan benarkan tasmih Quran dari Syekh Muhammad Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua Dengan sama-sama mendengar suara Dari suara yang hafal Quran Punya delapan saudara yang lain yang juga hafal Quran Dan dia ayahnya pun hafal Quran Menjadi imam di semua masjid Di banyak masjid di Jeddah, di Makkah, dan di Madinah Silahkan kita sama-sama mendengar A'udhu بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ A'udhu yada yang lainnya Yesu'munikum suka Al-Jawlar Yesu'munikum suka Al-Jawlar Yudhabihun Abna-akum ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم يا ربي indah sekali rasanya saat-saat hamba menggendong dan mengganding kedua anak-anak hamba menuju masjidmu ya Allah الصلاة والسلام عليك saya berdoa pemirsa mudah-mudahan betul-betul pemirsa semua bisa mendapatkan anak keturunan yang saleh lagi saleha juga dan insyaallah pemirsa juga mendapatkan jodoh yang saleh atau saleha saran saya sebaiknya sekarang tukar sedekah anda dengan kehadiran anak atau jodoh yang anda cintai misalkan anda punya mobil apa ya begitu ya sedekahkan sedekah ke Allah SWT anda punya kontrakan, anda punya ruko, anda punya gaji terbaik, anda punya tabungan Bismillah, Bismillah, anda kasih ke Allah lalu kemudian anda geber dengan doa-doa supaya Allah kemudian kasih anda anak keturunan dan jodoh tapi kita hari ini akan membahas tentang tiga investasi yang mengagumkan tiga investasi yang mengagumkan kesempatan dari Allah buat kita yang ada masa beramal saleh kita kan ada masa nih beramal saleh yakni punya masa batas adalah setelah kita kemudian menghadap Allah berhenti sudah kita punya amal tapi ternyata kita tidak berhenti Allah menyediakan jalan-jalan lain yakni apa yang sudah saya tulis untuk anda semua pemirsa sahabat wisata TNTV yuk kita sama-sama lihat ini dia ini dia pemirsa ini tiga investasi yang bisa kemudian saudara-saudara semua persiapkan tatkala saudara sekarang ini masih hidup coba ya pemirsa coba saudara tangannya gini coba ya semua semua tangannya begini oke taruh di depan mulut ya kemudian saudara tiup coba saudara tiup sudah ada yang terasa hangat ya ada yang terasa dingin nah coba cium nah bau kan habis sobul lagi nyum-nyum begini tapi itu tandanya ente masih hidup ya kalau ente masih bisa beginiin tangan bahkan ente masih sehat itu enggak coba ente jalan begini jalan begini coba nah ayo bangun bangun coba bangun dari dari kursi anda bangun ya coba begini coba nah ketika anda bisa jalan anda namanya masih hidup dan juga masih sehat nah ketika anda masih hidup dan masih sehat anda bisa melakukan yang tiga ini ini sih sebenarnya semua orang udah tau deh sodakotun jariah ya ya ini adalah sedekah jariah sedekah jariah ya ini ilmu ini ilmu oke nah ini dia anak soleh nih semuanya ini semuanya ini bisa sodara persiapkan tatkala sodara masih hidup anda mau mati tapi menyiapkan warisan buat anak anda itu belum sodakot jariah walaupun kalau niatnya karena Allah ya saya menyiapkan buat anak-anak saya ustaz bukan buatnya anak saya tidak akan susah nah ini semata-mata supaya saya menjalankan kewajiban saya sebagai ayah bagus itu masih masuk niatnya masih lelai ta'ala ustaz saya nyapin deposito buat anak saya supaya nanti kalau saya meninggal dunia bagus tapi tetap jangan melupakan sodakot jariah buat anda sendiri ketika anda nanti wafat iya kalau anak ente pada ingat sama ente oh masih hidup aja anak pada lupa masih hidup anak masih pada udah pada lupa sama orang tua abis doa abis apa salam pergi aja nih ngedoain kita sebagai orang tuanya tau gak coba dah rasain bagaimana lagi kita udah mati ntar boro-boro nengokin kuburan kita kali ingat nama kita juga udah gak ingat ada orang yang ngisi formulir nama orang tua kandung capek oh parah tuh parah banget nih ini sodakot jariah nih ente mesti nyiapin buat diri ente takutnya bukan apa apa kalau ente ente punya anak soleh anaknya masih bisa ngalirin kebaikan buat ente tapi kalau ente punya anak bejat aduh masya Allah anak anda berzina aduh anda udah tenang-tenang di alam kubur dapet tuh pak dosanya zina nih sodakot jariah ente kudus siapin nih kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat ini bisa juga kalau ente bodoh ente bisa bentuk yang namanya majlis ilmu majlis ilmu ya ente bikin dah nih majlis ilmu ente mundang ustad-ustad buat ngajar buat ngaji dan segala macem nah ini di waladun solehin ya waladun solehin dia do'ulah ya ini anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya tiga investasi inilah yang akan kita perdalam insya Allah di pembahasan yang berikut nanti kita sambung nih nih saya udah tulisin doa untuk sodara bisa punya anak keturunan tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini di pembahasan yang berikut ini di pembahasan yang berikut ini